Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Alfon Susligori Karissa Gilmor dari Ekosistem Pertanian Golongan A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem perkebunan yang ada di sekitar saya. Saya ada di Kejamatan Garung, Kabupaten Monosobo, Jawa Tengah. Di sini untuk komponen biotik, kita ada tanaman cabai keriting dan cabai rawit. Juga ada tanaman kubis yang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai tadi. Lalu untuk hewan, ada siput, juga ada tonggeret. Untuk komponen abiotik sendiri ada tanah, ada dinar matahari, dan ada air. Dan untuk rantai makanan sendiri, siput dan ulat akan memakan daun cabai dan daun kubis tersebut. Dan lalu manusia akan memanen hasil cabai dan hasil kubis tersebut. Dan untuk daun materi sendiri, daun-daun yang sudah berguguran dan sudah membusu akan terdengkomposisi dengan tanah dan menjadi pupuk yang menyediakan unsur hara bagi tanaman cabai tersebut. Untuk arus energi sendiri, energi dari matahari akan memberikan kemampuan kepada tanaman untuk berfotosintesis. Jadi energi ini dimanfaatkan tanaman untuk berfotosintesis dan terjadi transfer energi. Energi ini akan ditransfer kepada konsumen tingkat pertama yaitu manusia dan hewan-hewan yang saya sebut. Dan tadi ada ulat dan ada siput yang memakan daun tanaman tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada ekosistem perkebunan yang saya amati. Yang pertama adalah komponen biotik. Di sini kita bisa melihat tanaman cabai sebagai komponen biotiknya. Yang pertama adalah cabai dari spesies cabai rawit atau kapsikum frutesiens. Dan yang selanjutnya adalah ada tanaman cabai dari spesies cabai keriting atau kapsikum anuum. Yang keduanya ditanam di lahan perkebunan yang saya amati. Dan yang selanjutnya adalah komponen biotik yaitu pohon singkong. Anda bisa melihat ada dua pohon singkong di sini. Yang pertama dari varietas gerompol dan yang kedua dari varietas pahit atau varietas karet. Dan yang selanjutnya selain tanaman cabai di sini juga ditanam tanaman sayuran kubis dan oncelang yang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Untuk fotonya Anda bisa melihat pada layar mungkin tanaman kubis dan oncelangnya tidak terlihat jelas karena perbandingan ukuran dengan ukuran fotonya sangat signifikan. Tapi ada pada layar Anda bisa melihatnya. Dan yang terakhir adalah komponen abiotik. Di sini saya mendata ada empat komponen abiotik pada ekosistem ini. Yang pertama adalah komponen abiotik sinar matahari. Sinar matahari di sini berfungsi untuk menjadi sumber energi bagi tanaman itu sendiri. Energi pada sinar matahari ditransformasikan oleh tanaman melalui proses fotosintesis menjadi energi kimia. Yang akan menghasilkan glukosa yang berfungsi sebagai makanan bagi tanaman. Selanjutnya energi pada tanaman ini akan disalurkan kepada konsumen tingkat pertama dan seterusnya yang mengkonsumsi makanan itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah tanah. Pada ekosistem ini tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman untuk menopang berdirinya tanaman juga sebagai tempat di mana unsur hara berada. Unsur hara ini berguna untuk menjadi sumber pasokan unsur-unsur makro dan mikro bagi tanaman. Dan tanah ini juga berfungsi untuk rumah bagi mikro organisme yang juga bermanfaat untuk tanaman. Selain itu ada juga mikro organisme pada tanah yang justru malah merugikan tanaman itu sendiri. Yang selanjutnya adalah air. Air di sini berfungsi untuk melarutkan unsur hara. Sehingga unsur hara pada tanah dapat diserap secara optimal oleh tanaman. Dan yang terakhir adalah sisa-sisa tanaman yang akan dan sudah mengalami pembusukan. Di sini saya melihat adanya daun-daun pada tanah yang akan mengalami proses pembusukan. Selanjutnya sisa-sisa tanaman yang berubah daun ini akan membusuk dan menjadi unsur hara bagi tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.